Sosok Hierori Edewal, pemain Belanda berdarah Manado siap perkuat timnas Garuda, masyarakat Malaysia sebut timnas Indonesia ketakutan gara-gara timnas Malaysia tunjuk pelatih Spanyol. Ranking FIFA terbaru, Indonesia peringkat ke-133 dunia, bobol gawang klub Qatar, oleh Romeni dinilai buktikan layak perkuat timnas Indonesia. Sosok Hierori Edewal, pemain Belanda berdarah Manado siap perkuat timnas Garuda, pemain sepak bola andalan lini tengah Crystal Palace, dilahirkan pada tanggal 9 September tahun 1996 di Harlem, Belanda. Keturunan Suriname dengan kerabat dari Manado, karir dimulai di Akademi Harlem dan pindah ke Akademi Ajax. Bergabung dengan tim senior Ajax Amsterdam dalam waktu singkat, berlaga di Premier League bersama Crystal Palace sebagai pelapis gelandang utama. Status terkini, tanpa klub dengan nilai pasar sekitar 52,14 miliar rupiah, tanpa klub saat ini dan tetap berlatih untuk menjaga performa. Keturunan Suriname, Belanda, dan memiliki darah Manado, memiliki peluang memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi, pernah membela timnas senior Belanda pada tahun 2015, proses naturalisasi ke timnas Indonesia masih dalam pengembangan. Masyarakat Malaysia sebut timnas Indonesia ketakutan gara-gara timnas Malaysia tunjuk pelatih Spanyol. Masyarakat Malaysia di media sosial heboh dengan penunjukan pelatih asal Spanyol, Pao Marti Vicente, sebagai pengganti Kim Pangon yang menundurkan diri. Pao Marti Vicente memiliki pengalaman kepelatihan yang solid, termasuk sebagai asisten pelatih di Barcelona B dan Barcelona U18. Dikaitkan dengan gaya taktik Tiki Taka Barcelona, banyak pihak menilai timnas Indonesia cemas menghadapi timnas Malaysia di bawah asuhan Pao Marti Vicente. Timnas Malaysia akan diuji di ajang Pesta Bola Merdeka 2024 dan Piala AFF 2024 di bawah kepemimpinan Pao Marti Vicente. Sementara itu, timnas Indonesia di bawah Sinta Aeyong terus berkembang dan akan berkompetisi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China, dengan hanya dua tim teratas yang bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Ranking FIFA terbaru, Indonesia peringkat ke-133 dunia. FIFA merilis ranking dunia terbaru pada tanggal 18 Juli tahun 2024. Indonesia berada di peringkat ke-133 dengan 1.108,73 poin. Naik satu posisi dari ranking sebelumnya. Indonesia akan melawan Arab Saudi dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Indonesia pada 5 dan tanggal 10 September. Argentina masih di peringkat pertama secara keseluruhan. Indonesia berada di peringkat ke-23 di Asia. Lima besar negara Asia, Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, dan Qatar. Thailand di posisi ke-101, Vietnam di posisi ke-115 di kawasan ASEAN. Bobol gawang klub Qatar, Ole Romeni dinilai buktikan layak perkuat timnas Indonesia. Ole Romeni mencetak gol dan memberikan satu asis dalam laga uji coba FC Utreh VS Alrayan. Roni Pangemanan, pengamat sepak bola, menilai gol Romeni sebagai pembuktian kualitasnya. Spekulasi muncul mengenai kemungkinan naturalisasi Romeni oleh PSSI untuk mengisi posisi penyerang timnas Indonesia. Gol Romeni dipandang sebagai langkah penting menuju naturalisasi dan sebagai bukti kemampuan pemain tersebut. Ropan menyebut bahwa Indonesia membutuhkan penyerang seperti Romeni karena kurangnya opsi nomor 9 di skuad Garuda. Indonesia memiliki penyerang lokal seperti Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Selain itu, beberapa pemain diaspora juga dikabarkan akan dinaturalisasi. Ropan menyebut oleh Romeni sebagai kandidat yang paling cocok untuk naturalisasi karena kualitasnya. Romeni dijelaskan memiliki tinggi 185 cm, kuat dalam duel bola atas, kemampuan dribbling baik, dan dapat menciptakan peluang untuk pemain kedua masuk ke kotak penalti. Hadapi Kamboja di laga kedua piala AFF U19, pelatih Indra Shafri siapkan rotasi pemain. Pelatih timnas U19 Indonesia, Indra Shafri, akan merotasi pemainnya saat melawan Kamboja di ASEAN Boys Championship 2024. Rotasi dilakukan untuk mencari komposisi terbaik di babak selanjutnya turnamen piala AFF U19 2024. Jengs Ravan, striker debutan yang tampil bagus saat melawan Filipina, berpeluang besar untuk bermain sejak awal. Rotasi tidak menganggap remeh Kamboja yang kalah dari Timor Leste, karena Indra yakin lawan akan berupaya bangkit. Piala AFF U19 2024 diikuti 12 negara, hanya juara grup dan satu tim peringkat kedua terbaik yang lolos ke babak semifinal, Indonesia memuncaki klasemen grup A Indra Shafri menekankan agar pemain tidak meremehkan Kamboja yang berambisi bangkit setelah kalah dari Timor Leste. Pemain diminta untuk fokus dan tidak terlena setelah kemenangan 6-0 atas Filipina. Shafri menyoroti pentingnya menjaga mental dan performa pemain muda serta mendorong mereka untuk selalu berupaya lebih baik. Kepercayaan diri yang berlebihan dianggap sebagai ancaman bagi tim di tengah persaingan ketat di babak grup, Piala AFF U19 2024 diikuti 12 negara, hanya juara grup dan satu tim peringkat kedua terbaik yang lolos ke babak semifinal, Indonesia memuncaki klasemen grup A. Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan adukan dugaan rasis pemain Kambo ke FIFA Asosiasi Sepak Bola Korea, KFA, mengajukan pengaduan rasis kepada FIFA terkait penyerang Wolverhampton Wandere Hwan Hichan. Hwan melaporkan insiden anti-Asia selama pertandingan pramusim melawan Komo di Spanyol. KFA meminta FIFA untuk memperkuat sanksi terhadap pelaku pelecehan rasis. Pelatih Wolves memberikan dukungan penuh kepada Hwan. Komo membela pemainnya yang disebut Jackie Chan, mengatakan tidak bermaksud merendahkan. Komo mengutuk rasisme namun menyebut komentar Jackie Chan sebagai respons terhadap panggilan, Chani, dari pemain Wolves. Insiden Hwan menjadi headline di Korea Selatan, diliput oleh media lokal seperti Chosin Ilbo dan jaringan televisi besar. Hwan mengecam rasisme dalam olahraga dan kehidupan sehari-hari melalui Instagram. KFA pertama kalinya resmi menghubungi FIFA terkait pelecehan rasial terhadap pemain Korea Selatan di luar negeri. Federasi Sepak Bola Perancis dan Gibraltar juga menghadapi kasus pelecehan rasial dan berencana mengajukan protes kepada FIFA. Pemain Korea Selatan lainnya, San Heng Min, juga sering mengalami pelecehan rasial di luar Korea Selatan, termasuk di Jerman dan Dari. Gelandang Tottenham, Rodrigo Bentancur, meminta maaf kepada San Heng Min karena komentarnya yang menyinggung tentang orang Korea Selatan di acara televisi Uruguay. Hit It Out menerima sejumlah besar keluhan terkait komentar Bentancur dan menyatakan masalah yang lebih luas terkait dampaknya pada komunitas Asia Timur. Tottenham memberikan dukungan penuh kepada San Heng Min setelah insiden tersebut dan fokus pada musim baru. Gelandang Korea Selatan, Lee Jae Sung, mengungkapkan pengalaman pelecehan rasial di Jerman dalam blognya pada 2022. terima kasih kerana menonton! Terima kasih.